Intro Baru-baru ini Vena Melinda tak kunjung mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama Hotman Paris beri jawaban begini Vena Melinda memang tegas tak akan berdamai dengan Ferry Irawan Bahkan, Vena Melinda sesumbar akan menceraikan Ferry buntut kasus KDRT Namun hingga kini, Ibunda Feral Bramasta belum mendaftarkan gugatan cerainya terhadap sang suami Lantas apa alasan Vena Melinda kuasa hukumnya? Hotman Paris membeberkan jawaban begini Padahal, dalam pernyataannya, Vena Melinda bersikukuh menceraikan Ferry Ia juga sempat berujar akan segera mengurus berkas administrasi perceraian Namun, dikonfirmasi pihak pengadilan agama Jakarta Selatan Masih nihil gugatan cerai atas nama Vena Melinda Saat ini belum ada dari nama tersebut yang mengajukan perkara Jelas humas pengadilan agama Jakarta Selatan Taslimah, dikutip di Youtube Intense Investigasi Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023 Taslimah berujar, pihak Vena juga belum melakukan konsultasi seputar hal tersebut Tidak ada sampai detik ini, tegasnya, kuasa hukum Vena Melinda Hotman Paris pun turut menyampaikan update terkait rencana kliennya untuk menggugat cerai Informasi itu disampaikan Hotman Paris melalui video di Instagram pribadinya Pihaknya menyebut berkas gugatan cerai Vena Melinda masih dalam tahap penyempurnaan Gugatan perceraian sedang disempurnakan, ungkapnya Di sisi lain, Hotman turut menanggapi pihak-pihak yang meminta Vena Melinda dan Ferry Irawan berdamai Namun, Hotman mengaku kesal pihak Ferry Irawan yang diwakili kuasa hukum Jeffrey Simatupang justru melontarkan ancaman Banyak pihak bermulut manis berkoar, perdamaian itu perlu Tapi ternyata mulutnya ngancam-ngancam, tegas Hotman Pengacara 63 tahun itu turut menyinggung soal video permintaan maaf Ferry Irawan yang sempat viral Pihaknya menilai seseorang yang meminta maaf pasti karena sadar telah melakukan kesalahan Kalian tidak lihat video itu suami, minta maaf, kalau orang minta maaf berarti apa dong? Kamu bisa jawab sendiri, ujarnya Dalam tayangan program Rumpi No Secret Trans TV, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2022 Vena Melinda mengaku sudah lama ingin bercerai dari Ferry Irawan Vena Melinda mengatakan sudah tak kuat menghadapi perlakuan sang suami Keinginannya untuk bercerai dari Ferry, sempat ingin diutarakan Vena Melinda pada orang tuanya Lantaran artis sekaligus politikus ini mengaku kerap mendapatkan kekerasan fisik dari suami Aku selalu ngomong gitu, dan dia pasti memang minta maaf Mohon-mohon, ya karena aku cinta pasti aku maafin Lanjut Vena Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!